assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya samsi channel pada kesempatan kali ini kita akan sharing bagaimana caranya untuk registrasi di rekam ya rekam latihan bagi peserta pembinaan teknis IDM dan di rekam ya langsung saja bapak ibu namun jangan lupa yang belum subscribe dengan saya silakan di subscribe dulu bapak ibu tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video saya selanjutnya ditekan jempolnya bapak ibu dan like dan komentar silakan bapak ibu dan bagikan sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita sekalian terima kasih bapak ibu langsung saja bagaimana caranya untuk kita akses rekam latihan bagi peserta pembinaan teknis IDM dan di rekam pun dan agama bagi mata saya langsung saja kita melalui browser yang bapak ibu miliki bisa Google Chrome Mozilla diketik di alamatnya ya rekam strip latihan dotgemenak dotgo dot ID rekam strip latihan dotgemenak dotgo dot ID ntar bapak ibu nah kita sudah masuk di portalnya rekam latihan ya karena ini peserta baru bagi bapak ibu peserta bimbingan teknis ya yang baru maka langsung klik daftar ya karena akunnya belum diregistrasi langsung bisa klik daftar bapak ibu klik daftar kemudian ketikan nomor kode registrasi kode registrasi ini bisa dimintakan ke tim inti kabupatenya ya silakan ditanyakan nanti akan dikirim kode registrasi tiap-tiap madrasah ya bisa dicantumkan disini kita ketikan kode registrasinya bapak ibu setelah itu klik lanjut nah disini ada notifikasi kode registrasi ditemukan kemudian ada identitas madrasah ya bapak ibu bisa dikoreksi apakah sudah benar itu madrasah kita kemudian disini disuruh mengisi bapak ibu yang pertama nama kepala madrasah NIK email kepala madrasah kemudian kita buat password ya password yang itu mudah kita ingat ya bapak ibu sekalian nanti digunakan untuk login ke dalam aircam nya ya email dan passwordnya nanti digunakan untuk login ke dalam aircam nya bapak ibu kita ketikan nama kepala madrasah NIK email dan buat password demikian juga dengan bendaharanya bapak ibu kita klik nama bendahara NIK email dan password nanti dua orang tersebut bisa login ke dalam aircam latihan dengan menggunakan email dan password yang sudah diterpuan disini bapak ibu nah setelah semua terisi yang dari dari identitas nama NIK email dan buat password untuk kepala dan bendahara maka bisa klik simpan bapak ibu ada notifikasi berhasilan menu registrasi berhasil disini ada keterangan kepala dan bendahara sudah berhasil registrasi ya kemudian kita bisa mulai login dengan klik menu login ya Nah kita bisa login sekarang menggunakan salah satu akun baik itu baik itu bendahara maupun kepala madrasah kita coba login menggunakan akun kepala madrasah dulu ya ini berhasil bapak ibu kita sudah login ke dalam akun tersebut akan tetapi bapak ibu silahkan untuk melakukan verifikasi email ya jika email yang tertulis disini sudah benar ya tinggal klik verifikasi ya jika sudah benar tinggal klik verifikasi jika belum disini bisa diganti email ya klik ganti email ya bapak ibu kalian jadi kalau ini yang email disini salah tinggal klik ganti email kemudian tuliskan emailnya ya yang benar ya misalnya saja itu mau ganti ya kemudian kemudian klik request kode ya klik request kode ini permintaan kode jika sudah dituliskan email yang valid yang benar tinggal dimintakan kodenya kemudian kita masuk ke dalam emailnya ya bapak ibu untuk mencari kodenya eh emailnya sudah masuk kemudian kita tuliskan disini bapak ibu kodenya yang ada di email tersebut kemudian klik verifikasi 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 email berhasil maka akun tadi sudah bisa digunakan bapak ibu nah disini ada banyak menu kita akan ketemu di tutorial selanjutnya ya atau video video saya sebelumnya juga sudah banyak yang membahas video-video personal ya akun baik kepala maupun bendara di eh aircam ini ya aircam latihan khusus yang sebenarnya sama dengan aircam sebenarnya jadi demikian ibu bapak ibu disini sudah ada banyak menu nya termasuk pengaturan disini nanti bisa menambahkan staff ya disini ya bisa menambahkan staff dari akun kepala tadi bisa menambahkan staff eh staffnya ya jadi demikian bapak ibu eh video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe tekan tombol kontennya bapak ibu dan tidak ketinggalan dengan video saya sebelumnya like komentar silahkan dan perhatikan sebanyak banyak dan rekan-rekan kita sekalian semoga bermanfaat bapak ibu terima kasih oke sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati